Hai Apa tadi Hai sederik semuanya Jumpa lagi dengan vlog Buin Tak tahu ini kok anakku kok geger terus Kenapa tadi Hai sederik semuanya Gimana puasanya hari ini Semoga terus lancar puasanya ya Semangat terus pokoknya Nah di daerah nyambu ini sekarang lagi hujan Nah hujan-hujan kali ini Kayaknya kita tuh enaknya tuh bikin Makanan yang anget-anget kayak gitu ya Yang ada kuah-kuahnya Dan ada sambal-sambalnya gitu kan Iya kan Setuju kan Iya kan Oke lah yuk Hari ini kita ajak Apa namanya Kita ajak masa lagi Gak bisa ngomong Kita ajak masak lagi ya sederik semuanya Ini tuh Buin tuh lagi sariawan Jadi tuh ngomong tuh agak susah Tapi jangan jadikan itu alasan Oke langsung aja ya Kita mau masak-masak dulu Sederik semuanya Jangan lupa tekan tombol Subscribe Like dan komen ya ya Sederik semuanya Oke oke Yuk kita masak aja ya Kita berangkat Masak Ya sederik semuanya Ini dia ya Bahan-bahan masakan aku Untuk buka sore ini Karena tadi tuh Hujannya deres banget ya Sederik semuanya Jadi kalau Mbu Wiwin itu Konten langsung aku pakai suara Walaupun itu pakai mic Tapi Suaranya tuh kayak Gak begitu jelas Gitu loh Sederik Karena Bukan gak jelas lagi sih Tapi kayak gak terdengar Karena hujannya itu Terlalu deres banget Dan kebetulan Dapurnya Buin kan Atasnya tuh kayak Ada talangnya gitu loh Talangnya kan Terbuat dari Seng Jadinya tuh Suaranya tuh Berisik banget Sederik semuanya Jadi Buin Ini aku dubbing aja dulu Videonya ya Sederik semuanya Nah ini tuh sebenarnya Buin tuh tadi Lagi masak Sayur bayam ya Sederik semuanya Sayur bayam Itu aku campurin Sama yang namanya Gambas ya Sederik semuanya Gambas Atau Kalau yang disundai Itu biasanya Namanya adalah Oyong ya Nah Gambas sama Bayam kayak gitu Sederik semuanya Langsung aja Buin masak Karena udah Beberapa hari ini Kayaknya itu kan Aku gak Masak sayur Lah ini aku Masak sayur lagi ya Ini adalah Sesuai requestannya Anak Wedoknya Buin ya Sederik semuanya Karena Kalau Buin tuh Buka apa aja Oke Yang penting Anak-anak itu Pada mau gitu sih Sederik semuanya Jadi setiap harinya tuh Buin tanyain Do Nanti mau buka apa Pak Wawa Nanti mau buka apa Pasti Buin tanya Sederik semuanya Nah Ini untuk menemani Sayur bayamnya Buin juga siapin Sambal ya Sederik semuanya Sambalnya itu Bumbunya tadi Ada bawang merah Bawang butih Terus sama cabai merah Juga ada cabai rawit Yang kecil Warna hijau ya Sederik semuanya Ini kita goreng dulu Gorengnya itu Gak usah terlalu lama Karena kalau lama itu Biasanya itu Apa namanya Terlalu kering itu Gak enak ya Sederik semuanya Jadi gorengnya itu Sebentar aja Gak apa-apa Cuman Biar Agak layu sedikit Gitu loh Sederik semuanya Nah ini tuh udah mau mateng Gitu cabainya Udah langsung Buin angkat ya Tadi cabainya Nah ini Ikan yang namanya Ikan paling mantul Itu ya Sederik semuanya Menurutnya Buin Ikan ini tuh Paling juara Satu Kalau dibikin Sambal ya Sederik semuanya Itu namanya adalah Ikan bagong ya Sederik semuanya Nah setelah cabainya Udah Buin goreng Dan udah agak layu Kayak gini Ini sih bukan Agak layu Tapi agak goseng Dikit ya Jangan lupa Dikasih garam Sama Penyedap rasa Sedikit ya Sederik Semuanya Buin tuh Masih gunain Penyedap rasa Ya sederik Belum bisa Yang namanya Masak Tanpa Penyedap rasa Itu kok Buin tuh Belum bisa Pengennya sih Gak usah pakai penyedap rasa Gitu Tapi kok belum bisa Ya sederikku semuanya Kita haluskan cabainya ini Sampai bener-bener Halus ya Sederikku semuanya Maaf ini Dabainya ada Suaranya di atas juga Sedikit Tak suruh Diam Anaknya Gak mau Dabai 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 Nah kalau sudah Sambalnya ini udah halus Kayak gini ya Kita kupasin tadi Ikan bagong yang sudah kita goreng Kita kupasin Satu persatu Kita pisahin dari durinya Biar nanti kalau kita berbuka puasa Enak gitu Gak usah misah-misahin duri lagi Setelah itu Kalau sudah kita kupasin sampai habis Lalu ikannya itu Kita penyet-penyet Kayak gini ya Gak usah diulek lagi Sampai halus itu gak usah Cuman dipenyet-penyet aja Kayak gini lah Nanti kalau mau menambahkan rasa yang lebih sedap lagi Sederekku semuanya bisa menambahkan Yang namanya daun kemangi diatasnya ya Sederekku semuanya Tapi karena tempatnya Tapi karena tempatnya buin nanti Ini rencananya Mau tak bikin sawur juga Jadinya gak aku kasih kemangi Jadi biar sambalnya itu bisa Gak basi gitu loh Sederekku semuanya Sampai sawur Nah Alhamdulillah Masakannya buin sudah jadi Sederekku semuanya ya Ada sayur bayam Terus ada Sambal ikan bagong Sama itu ada tempe goreng Oke Semoga bermanfaat ya Sederekku semuanya Inspirasi menu berbuak kabuin kali ini Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh